Apa kelebihan kurban di dompetu afa? Tebar hewan kurban yang dulu diberi nama Tebar Kurban 1999 pada tahun 1994 merupakan ikhtiar untuk mensyarkan kurban lebih luas lagi di Nusantara. Di sisi lain, banyak dari daerah di pelosok Nusantara yang memang rentan kemiskinan, bahkan jarang memakan daging dalam satu tahunnya. Oleh karenanya, ada beberapa kelebihan berkurban di dompetu afa. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat peternak dan pengadaan sentra-sentra ternak di daerah-daerah sehingga meningkatkan secara ekonomi dan juga menambah pendapatan bagi para peternak yang didampingi atau dibina. Yang kedua, menstabilkan harga hewan kurban sehingga harga hewan kurban terjangkau dan siapapun di antara kita mudah menjalankan ibadah kurban. Yang ketiga, menesosialisasikan atau edukasi ibadah kurban dan akikah ke masyarakat luas di Indonesia. Yang keempat, kurban sampai ke pelosok negeri. Yang kelima, transaksi mudah dan laporan terperinci. Yang keenam, untuk domba kambing dijamin jantan. Ini pertimbangan kaitan dengan kelangsungan hidup hewan. Dan yang terakhir, dijamin kesehatan dan umur sudah sesuai syariat dan juga lolos quality control. Terima kasih telah menonton!